Halo teman-teman semua ketemu lagi selesai disini dan sorry banget ya kalau suara gua sedikit aneh karena gua lagi mampet hidungnya jadi lagi flu juga jadi kurang enak badan tapi kita tunggu akan lanjutkan game MotoGP 20 versi karir modenya yang di kelas MotoGP atau teman-teman ya semoga kita bisa cepat selesaikan dan kita bisa dapat juara dunia di MotoGP so jangan lupa di like share dan subscribe lalu juga di klik tombol notifikasinya lalu juga follow Instagram gua di atmenusengaming ya dapat info-info update mengenai game kita baru soh kita akan langsung lanjut lagi Oke teman-teman seperti biasa kita lanjut dari itu dan ini kita bayar di sirkuit Titiasen Belanda ya teman-teman ya yang di Moto2 kemarin gua terlalu sombok jadinya malah keras ya dan semoga kali ini ini balapannya lancar karena eh kemarin gua sempet turun ke Q1 ya jadi harus balapan dulu di Q1 makanya sekarang gua ada di hutan paling bontok ini di trolehan waktu sementara waktu sisa di bawah 7 menit ya circuit Titiasen Belanda ini sirkuit eh kesukaannya si Valenina Rossi dan gua juga suka sih sama sirkuit ini ya karena sirkuitnya eh sempit dan banyak tikuan-tikuan kecil tapi malah ganti Traction Control malah jadi error gouh 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 dood slow crash crash kenapa dia Tiga ada titik Oke, setelah ini kita akan ambil real time-nya Oke, go, 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 go Udah bagi kit di first corner Langsung U-turn, U-turn yang ini cukup patah ya Sempit banget U-turnnya Tiga berdetik, kita beda sama Rims 0,3 Not bad, not bad 0,29 Not bad, not bad banget ya Aduh, crash Sponset nih temen-temen Setelah kemarin Tafres di Satu di Jerman Astaga Astaga Keling kuah gak dapet Ayo konsen sen konsen 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 Terima kasih Uw, teringat Terima kasih Benerat Terima kasih tolong lagi coba di sini lebih cepat dapetnya kita kalau kita harus start diurutan 12 di sirkuit Belanda sih sedikit sulit ya karena sirkuitnya sempit banget untuk cover tag Aduh feeling rem kok jadi aneh semua ini aduh malah nubruk si Alex Esparga maaf ya maaf bro nggak dapet banget dah feelingnya apakah ini akan menjadi another tough race temen-temen ya Esparga juga lambat banget sih waduh ampun dah laman banget ya gua di support 3 ya ampun bener-bener deh sorry banget ya temen-temen kayaknya ini bakal jadi balapan yang cukup sulit kok nggak sepede di Moto2 kemarin ya di asin Belanda setelah kita akan start diurutan 12 temen-temen semoga kita bisa tahan ya dan kita bisa dapet eh start yang bagus temen-temen jadi mohon dimaklumi ya kita akan langsung ke end session aja Alex Rins lagi-lagi dapet proposition lalu ada Mark Marquez dan Valentino Rossi ya Valentino Rossi ketika di free practice dia kencang banget gua pikir dia bakal dapet pole tapi ternyata enggak ya Alex Rins belum bentar lagi strong banget di MotoGP 20 dan kita ada di last row ada di row keempat bareng sama Morbidele dan Alex Espargaru oke kita langsung masuk ke race day aja di next day what's going on motorcycle fans temen-temen masih lagi race day hujan ternyata ini hujannya cukup lebat ya 17 derajat celcius suhu taknya dingin juga jadi mungkin kita bakal pakai ban soft web ya ini Alex Rins lagi-lagi ini gua nggak tahu dia sudah ke berapa kali pole di musim ini dan ini ada Mark Marquez dia berhasil ngambil alih kelasman sementara dengan selisih satu poin juga dari kita lalu ada Valentino Rossi yang selalu berbicara dengan motornya ya oke dan ini ada tujuh lap di sirkuit keti Asen Belanda Belanda juga pakai ban soft kita akan langsung masuk ke starting grid aja oke ini starting grid ya banyak yang masih pakai kombinasi dengan medium belakang ya Rins, Marquez, Jack Miller, Vinales karena di role 12 eh, role 12 eh, role 4 ke 12 semoga bisa dapat start bagus nih ya bisa hajar karena ini juga hujan jadi harus hati-hati oke semoga gua bisa dapat hasil positif lagi ya teman-teman gua akan gua akan go oke ada crash Danilo Petrucci crash yes, gara-gara sanggulan sama kita tadi diambed slide ini banyak banget benturan ya di balaman kali ini diambed sudah moderate aja sebetulnya wing gua wing arm gua ilang ya yes wing arm gua yang sebelah kanan ilang di depan ada Marquez, Alex Rins Rossi dan Vinales supaya kita bisa bertahan masih dulu terlima sektor ketiga last chicken last chicken oke, lab pertama Rins memimpin di depan Mark Marquez ada Rossi di lutan ketiga dan Mavic Vinales teammate-nya Rossi lutan keempat dua pabriknya Yamaha ada di depan dan gua mengimpin second group ya teman-teman ya lebih jauh mereka oke masih bisa bertahan mulai mengejar dua pabriknya terkejar sedikit kemih sedikit semakin tinggalkan sampai crash wow 2,8 jet lab kedua clinch masih dapet terkenakan waktu yang cepet presto lebar gua Masih belum bisa ngejar Alex Marcus udah diurutan 7 temen-temen kalau ngebut sedikit disini lebar ya Oh gue lebar jauh banget banget ngecerp nih Alex Masih dapet kenceng begitu ya 1,3 detik 1 detik lagi sulit banget ngejar pes mereka bener-bener sulit oke kita masuk ke lab ke 5 kita dapet jantan waktu yang jauh lebih cepet dari rinse kali ini di persponder lagi-lagi gua ngelebar desperate banget ini pengen ngejar gua ngelebar terlalu gede tadi open gasnya gua mulai kelihat diguntut belakang motor kita apakah akan ada keajaiban temen-temen nah ini kok mulai bersama dekat ke penyeles nih ini 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 Jauh lagi Oke lab ke enam Kita akhirnya bisa mendekat ke Vinyales dan kita dapat Cerita waktu yang bagus tadi Dan saya ikulan sama Vinyales Sorry gak bisa ngeram Kita naik kurutan 4 Lagi-lagi Vinyales jadi powerbunnya Sama kayak di Sunset Ring kemarin Dan semoga kita bisa ngejar Oxy Oh kurang lebar Masuk gravel tadi Untuk aja gak crash ya Bener-bener susah banget ini balapan di Basah Balapan hujan Kalau gak ngebut Gue ngeri Veset ya Dua detik jadinya Perbedaan kita dan Roxy Lap terakhir Range masih mimpin Di depan Mark Marquez First corner kita gak bisa Belok Udah bener Udah good slow Tiba-tiba masuk Oke bersenggolan lagi Sama Kurt slow Dan ini Vinyales lagi-lagi Pertahanin urutan 4S Susah ya sangat mati Tiga pembal terdepan udah hilang Masih ketat Good slow dan Vinyales masih sering Masih saling Overtaking Oh gawat 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 Untung dia juga Hampir high side Sebelum slow Belak maksa banget dia Oh gawat Kita diselip berapa Kembal Vinyales crash Jika terakhir Dan kita harus puas Di posisi 6 temen-temen Oh my god Bener-bener Balapan yang sangat Sangat susah Let's take a look at The final result Di terakhir-terakhir Bener-bener Diselip lagi Diselip lagi ya Karena beberapa Kesalahan Ngeramnya Gak terlalu bisa pakem Terus Sedikit Ngelebar Jadinya ya Oke Pemenang kali ini Adalah di Alex Rins Di urutan kedua Ada Marquez Di posisi 3 Di podium ketiga Ada Valentino Rossi Dan kita harus puas Di posisi 6 Temen-temen ya Lagi-lagi Bukan balapan yang bagus Vinyales setelah Crash Di Akhir-akhir lap Ternyata gak finish Di balapan kali ini Ada 6 pembalap Temen-temen ya Gak finish Bener banyak banget ya Kita lihat Di kelas main sementara Gue harus Tetep bertahan Di urutan 2 Untung ya Dengan selisih 11 point Dari Mark Marquez Marquez sudah makin Kuat ya Lalu Alex Rins Juga mulai mengejar Poinnya Lalu Dovi Ada di urutan ketiga Nah ini Pembalap-pembalap Yang hawa Ada hilang ya Paling tinggi hanya Cuman sih Valentino Rossi doang Di urutan 7 Tinyales ada di urutan 10 Morbideline ada di urutan 9 Portororo ada di urutan 11 Ya Oke Seri banget Gue gak bisa perform Lebih baik lagi Karena memang sulit banget Temen-temen Jadi Jangan lupa ditonton Di part berikutnya Oke temen-temen Thank you banget Yang sudah nonton Sampai habis Jadi mohon maaf banget ya Sekali lagi Gue lagi kurang enak badan Dan Balapannya sedikit sulit Karena Memang Balapannya pas hujan Dan gue gak terlalu strong Di balapan hujan ya Dari Kita cuma bisa finish Di urutan 6 Jadi Semoga gue bisa berbaiki Posisinya Di Grand Prix Finland Nanti Di Kimiring ya So jangan lupa di like Share dan subscribe Lalu juga di klik Tombol notifikasinya Lalu juga follow instagram gue Di admonosan gaming So thank you banget Sekali lagi See you guys And bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya